Balade Padang Pasir Jilid 24 Dengan memohon aku memandang Jiyue, ketika melihat wajahku yang nampak kesusahan, mau tak mau rasa iba muncul di matanya, ia bimbang sesaat. Lalu dengan hambar berkata, hawa dingin sudah hampir hilang, carilah sebuah kereta koda dan isi penuh dengan bantal dan beberapa lapis selimut, tentunya cukup untuk mengantar YUR pulang. Begitu Huokubing membopongku naik kereta, sekonyong-konyong ia mengigit leherku, darah segar pun merembes keluar, aku mengigit bibirku keras-keras, tanpa berkata apa-apa, aku menahan rasa sakit di leherku dan rasa sakit di hatiku. Tiba-tiba, ia menengadah memandangku, bibirnya yang merah terkena darahku bagai membarah, api kemarahan pun berkobar-kobar di matanya. Ia memandangku dengan tajam, seakan hendak mohon agar aku menyangkal, memberi penjelasan, atau berjanji, air mataku berlinangan, namun aku tak kuasa berkata apa-apa. Di matanya nampak kesakitan, kemarahan dan luka, ia menunduk dan mencium bibirku dengan kasar, dengan lidahnya, ia memaksaku membuka bibirku. Bibir dan lidah kami berdua pun berlumuran darah, darah itu samar-samar terasa amis sekaligus manis. Karena aku sedang memulihkan diri, agar dapat banyak menemaniku, Huo Ku Bing jarang pulang ke rumahnya, sepertinya ia setiap hari selalu berada di sisiku. Kami berdua sama-sama dengan hati-hati menghindari beberapa hal tertentu, berusaha sebisanya menyenangkan pasangan masing-masing dan menyembunyikan semua hal yang tak menyenangkan, seakan-akan bahwa satu-satunya hal yang harus dikhawatirkannya adalah kesembuhanku, kami pun sudah melupakan penyebab sakitku, atau paling tidak berpura-pura melupakannya. Aku terbaring di ranjang lebih dari setengah bulan, saat tahun baru tiba, akhirnya aku dapat bergerak dengan leluasa. Ketika melihat diriku sendiri dicermin, aku merasa wajahku bertambah bulat, dengan sepasang tanganku, aku memegang wajahku, benar saja, aku gendut, sepertinya aku tak akan dapat memakai gaun tahun baru itu. Di sampingku, ksinyan mengigit bibirnya, diam-diam tertawa, bagaimana bisa tak gemuk. General Huo tiap hari seperti memberi makan aku memelototinya, lalu membuat gerakan. Seakan memotong leher. Kalau kalian dan Honggu diam-diam membicarakanku, aku tak peduli, tapi kalau ia berani mengucapkan kata itu dengan terang-terangan di hadapanku, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Ini bukan kata gadis-gadis pelayan, melainkan kata Honggu, sekarang General Huo sudah tak seperti seorang general lagi, melainkan seperti seorang peternak babi, seharian ia selalu berkata, hari ini YUR sudah makan. Berapa banyak ia makan? Kalian harus membuat sepobat. Ksinyan meleletkan lidahnya, sambil berbicara dengan suara dibuat-buat, ia berlari keluar dan kebetulan menubruk huo kubing yang sedang hendak masuk. Wajahnya segera berubah, ia tercengang, lalu cepat-cepat berlutut dan bersujud berkali-kali. Tadinya aku hendak membalasnya, tapi melihatnya, aku tak bisa menahan diri untuk tak bertepuk tangan dan tertawa keras-keras, orang jahat mendapatkan ganjaran yang setimpal, rasakan. Dengan hambar huo kubing memandang ksinyan, ia tak memperdulikannya dan hanya berkata padaku sembari tersenyum, coba tebak, siapa yang ku bawa pulang untuk menjengukmu. Aku menelengkan kepalaku dan berpikir sejenak, hatiku girang, Rican. Huo kubing mengangguk, lalu berbalik dan menyingkap tirai, tamu kehormatan silahkan masuk. Ada orang yang setelah melihatku sama sekali tak bereaksi, tapi begitu mendengar namamu, matanya langsung berbinar-binar. Aku melirik huo kubing, lalu memberi perintah pada ksinyan yang masih berlutut di lantai dan tak berani berdiri, suruh dapur membuatkan beberapa hidangan lezat oh, ya, tanya hanggu. Apakah ia masih punya araksiu di sana dan bawa sedikit kemari? Rican yang mengenakan mantel bulu rubah putih melangkah dengan perlahan ke dalam. Hatiku bergejolak, namun aku tak kuasa berkata apa-apa, aku hanya memandangnya sambil tersenyum ketolol-tololan. Peristiwa demi peristiwa di masa kecil kami muncul di depan mataku, Yew dan yang penuh semangat. Dan impulsif, muda duo yang cantik dan bandel, dan dirinya yang masih muda tapi dewasa sikapnya. Rican pun memandangku tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat, lalu tersenyum dan mengangguk-angguk, kau masih hidup, aku senang sekali. Aku juga tersenyum dan mengangguk-angguk, aku juga sangat senang dapat bertemu denganmu lagi. Seribu satu perkataan yang inginku ucapkan ketika tiba di mulutku hanya tinggal tiga kata, yaitu aku senang sekali. Huo Ku Bing berbaring di atas depan, apakah kalian berdua akan mengobrol sambil berdiri sambil tersenyum? Rican melepaskan mantel bulunya dan dengan santai menaruhnya di samping mantel bulu cerpelai hitam Huo Ku Bing, lalu ikut duduk di depan. Setelah aku selesai membantu Xinyan menghidangkan makanan, Huo Ku Bing menariku ke sisinya, lalu memeluk pinggangku, karena ada Rican, aku merasa jengah, maka aku mengoyangkan tubuhku untuk melepaskan tangannya. Sambil tersenyum, Rican menggeleng-geleng, lalu berkata pada Huo Ku Bing, ini adalah untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya menjadi merah, ternyata Jenderal tak cuma pandai mengalahkan musuh, tapi juga dapat menaklukan gadis bandel ini. Tak nyana, Huo Ku Bing nampak rendah hati, ia menunduk, menuang secawan arak dan menegaknya hingga tandas. Aku mengambil sebuah cawan arak besar dan menaruhnya di hadapan Rican, lalu mengisinya dengan arak sampai penuh. Begitu bertemu kau langsung menjelek-jelekanku, kau kuhukum minum secawan besar arak. Rican sama sekali tak menolak, ia menenggak arak itu dengan sekali teguk, lalu menatapku dan berkata, maafkan aku. Untuk sesaat aku tertegun, lalu berkata, tak usah bilang begitu, kau tak berdaya untuk mencegah peristiwa bertahun-tahun silam itu. Rican tersenyum, namun senyumnya mengandung kepedihan, ia menuang secawan arak untuk dirinya sendiri, kau tahu tidak? Muda duo sudah menikah dengan Yin Zheksie. Aku mempermainkan cawan arak kosong dalam genggamanku, aku sudah tahu, karena tak hati-hati aku memanah muda duo. Rican terkejut, lalu nampak lega, tak heran. Ternyata begitu. Kabarnya ia terluka ketika mengejar General Huo, tak nyana, kau lah yang melukainya. Karena kau, Rican melirik Huo. Ku Bing, dan Ye Udan, Yin Zheksie memperlakukan aku dan muda duo dengan baik beberapa tahun belakangan ini, terutama muda duo. Dahulu muda duo tak tahu dan hanya dengan membabi buta mengikuti Yin Zheksie, setelah tahu, kulihat ia amat sedih. Tapi setelah ia terluka kali ini, sikap Yin Zheksie terhadapnya tak sama, rupanya ia telah bertemu dengan. Karena muda duo tak tewas, kami sama-sama tak berhutang pada satu sama lain, bersahabatan di masa kecil pun batal. Sejak saat ini, kami sama sekali tak punya hubungan sedikit pun, dan aku juga tak menghiraukan urusan mereka. Aku memotong perkataan Rican, kenapa Yin Zheksie ingin membunuh ayah Handamu dan Raja Hunksie. Rican terdiam, lalu berkata, kau sudah bertemu dengannya, apakah kau merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya dibandingkan dengan dahulu? Dia dibandingkan dengan dahulu, ia agak kurang toleran. Dahulu caranya bertindak memang telengas, tapi sekarang ia lebih kejam, rasa curiganya pun amat besar, saat itu pengawal pribadinya berbohong dan kami tak tahu, tapi ia langsung tahu. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya ia tak mempercayai orang-orang di sisinya, dan juga bahwa ia sama sekali tak memberi ampun. Rican mengangguk, setelah ia berhasil mendapatkan dukungan tentara dan menjadi raja, perubahan terbesar dalam wataknya ialah bahwa ia tak percaya pada orang lagi, selalu khawatir bahwa di antara bawahannya akan muncul seseorang seperti dirinya. Ia begitu lama mencurigai kami, sehingga kami pun merasa bahwa cepat atau lambat kami akan meninggalkannya. Rican menghela nafas, bagi seorang pejabat, yang paling menyakitkan adalah mengikuti seorang raja yang hatinya penuh rasa curiga. Yin Zhexie adalah seorang berbakat, sebenarnya aku sangat mengaguminya, tapi karena kecurigaannya, semua pangeran ketakutan dan tak berani berbuat apa-apa. Huo Kubing tertawa dan berkata, curiga adalah sifat jelek seorang raja yang sangat umum, tapi seorang penguasa yang bijak dapat mengendalikan rasa curiganya dalam batas-batas yang masuk akal, dan menggunakan ilmu pemerintahan untuk menyeimbangkan berbagai kekuatan yang ada, namun ada beberapa orang yang tak dapat mengendalikannya. Menurutku, walaupun Yin Zhexie agak keterlaluan, ia masih cukup baik. Orang Han punya pepatah kuno, nama tak benar, perkataannya tak benar pula, Yin Zhexie menderita karena masalah ini. Sekarang hubungan setiap raja bawahan Xiongnu dengan Yin Zhexie tak berbaik, mereka pun punya tanggung jawab sendiri. Kalau saat itu Ye Uda naik takhta, mereka semua pasti tunduk, akan tetapi karena Yin Zhexie yang naik takhta, diambah mereka tentu melihat gelagat dahulu. Kalau Yin Zhexie memimpin dengan baik, mereka akan menganggap ia sudah sepantasnya memerintah. Siapa yang akan berkata bahwa ia telah merebut kedudukan itu? Kalau Yin Zhexie salah sedikit saja, mau tak mau mereka akan membandingkannya dengan raja dan putra mahkota terdahulu. Pikiran semacam ini tentu dapat dirasakan dengan jelas oleh Yin Zhexie, ia mana bisa tak merasa kesal. Tak nyana, orang yang dapat memahami Sanyu bukan seorang Xiongnu kami, melainkan General Besar, andaikan Sanyu mendengar perkataan ini, ia tentu akan minum secawan arak untuk lawan seperti General Besar ini, seorang sahabat yang tahu isi hati kita sulit dicari, tapi seorang lawan yang setimpa lebih sulit dicari lagi. Rican minum seteguk arak, ia merasa bersemangat sekaligus sedih, di bidang sastra ada Dongfang Suwo, Simak Siang Ru, Simak Kian dan lain-lain, sedangkan di bidang militer ada General Besar Wee dan Huo, dan seorang kaisar yang berwawasan luas serta berpandangan jauh ke depan, maka muncullah Hon Agung yang akan menaklukan empat samudera dan termasyur sampai jauh. Rican bersulang dari jauh kepada Huo Kubing dengan cawan araknya, kau adalah pencipta dinasti Han yang agung ini, sedangkan kau dan aku, sambil tersenyum, Rican mengadu cawannya dengan cawan tehku, beruntung dapat menyaksikan peristiwa. Sejarah yang pasti akan banyak ditulis orang ini dengan metu kepala sendiri. Mencari lawan minum yang setimpal sulit, walaupun Huo Kubing dan Rican kuat minum, namun mereka agak mabuk. Rican bersiap untuk pergi, aku mengambil mantel rubah putihnya dan memberikannya padanya. Saat hendak keluar pintu, walaupun aku berkata bahwa aku tak kedinginan, Huo Kubing berkeras untuk menyelimuti diriku dengan mantel cerpelai hitamnya. Rican berjalan dengan agak terhuyung-huyung, tubuhnya bergoyang-goyang, ia menepuk bahu Huo Kubing, ku serahkan ia ujin padamu. Ia telah banyak menderita, kau, kau harus memperlakukannya dengan baik. Huo Kubing pun berjalan dengan agak terhuyung-huyung, namun ia tersenyum lebar, Beres, kau jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Aku mendengus dan berkata, kalian berdua ing melihatku atau tidak? Kalian bicara seenaknya saja. Namun mereka berdua sama sekali tak menghiraukanku, mereka saling merangkul dan bersendagurau, seperti sepasang sahabat akrab. Ketika kami sampai di ambang pintu gebang, beberapa ekor kuda nampak berlari dengan cepat melewati pintu, di pantat kuda-kuda itu tertercap serigala biru yang sudah pernah kulihat, namun untuk sesaat aku tak ingat di mana pernah melihatnya sebelumnya. Ai, ujar Rican, kenapa di jangan pun terlihat cap serigala biru? Mau tak mau aku bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, kau juga melihatnya? Aku juga merasa pernah melihatnya. Lidah Rican agak kaku, dengan tak jelas ia berkata, mereka adalah sebuah perkumpulan misterius diksiu yang sudah ada sejak 7 atau 80 tahun yang lalu, kabarnya, mereka adalah bandit paling lihai dalam sejarah ksiu, tapi ada juga yang berkata sebaliknya, karena ada orang yang pernah melihat mereka membunuh bandit padang pasir yang sedang mengejar pedagang Han, dan juga menolong pedagang Xiongnu dari tangan bandit padang pasir. Pendapat orang tentang mereka bermacam-macam dan membingungkan, tak ada orang yang dapat menjelaskan dari mana mereka berasal, namun dimanapun mereka berada, tak peduli pejabat yang berkuasa, rakyat jelata atau pendekar dunia persilatan, semua menghindar, dari hal ini dapat dilihat betapa besarnya kekuatan mereka diksiu. Oh, ujarku. Tiba-tiba aku teringat kapan aku pernah melihat cap itu. Tempo hari ketika aku mengundang Lichang makan ayam di kota Longxi, aku melihat cap itu, dan Seng pelayan berkata bahwa mereka sedang mencari seorang nona muda. Saat itu, karena merasa pernah melihatnya, aku mengingatnya, sebelumnya aku pun tentu sudah pernah melihatnya. Angin dingin membuat hawa arak menyeruak, dengan terhuyung-huyung, Rican memanjat ke atas kereta, tubuh Wokubing pun semakin terhuyung-huyung, aku tak bisa memikirkan hal itu lagi dan segera memayang Huokubing. Aku memandang kereta kuda Rican yang sedang berlalu, ketika berbalik, aku melihat Liguangli yang sedang duduk di punggung. Kuda memandang ke arah kami dari kejauhan, saat itu Huokubing sedang memeluk pinggangku, karena mabuk, kepalanya bersandar di bahuku. Dengan tak berdaya, aku menghela nafas dengan pelan, lalu kembali masuk ke rumah sambil menyokong Huokubing. Aku berharap Liguangli tak bercerita tentang adegan ini pada Lian, kalau tidak, entah apa yang akan dilakukannya. Selagi berjalan di halaman, tiba-tiba hatiku terkesiap, cap serigala biru, bandit padang pasir. Kata Jiuye, kakeknya adalah pemimpin bandit padang pasir. Berbagai adegan berkelebat dengan cepat di benakku, akhirnya aku teringat kapan untuk pertama kalinya aku melihat cap itu. Saat kami pertama kalinya bertemu di Yeue Yeakuan, si Jingyan menunjuk cap itu untuk menakut-nakutiku, tak heran, di bawah sadar aku selalu teringat akan cap itu. Kalau begitu, nona yang ku dengar sedang mereka cari di kedai arak longsi itu adalah, adalah diriku. Saat itu Jiuye sudah mencari diriku? Andaikan saat itu ia dapat menemukanku, apa yang akan terjadi? Ternyata kami sudah begitu dekat, hanya terpisah oleh sebuah jendela, namun akhirnya saling melewatkan. Y.U.R., haos sekali, Gumam Huo Kubing, aku segera tersadar, lalu mempercepat langkahku sambil memayangnya, kita akan segera sampai, kau mau minum apa? Kau ingin ku buatkan teh, atau air buah dengan sedikit es dari ruang bawah tanah? Berbagai pikiran berkecamuk dalam benaku, akhirnya aku tak pergi ke Wismasi untuk mengucapkan selamat tahun baru pada kakek dan hanya menyuruh orang untuk mengantarkan hadiah ke Wismasi. Huo Kubing mempunyai banyak sanak saudara yang lebih tua, di pagi hari ia sudah keluar rumah untuk pergi mengucapkan selamat tahun baru. Aku duduk sendirian dengan bosan dan teringat bahwa beberapa hari yang lalu secara tak sengaja Huo Kubing melihat Hanggu sedang menyulam kantong wawangian, lalu mengodaku, katanya karena kami sudah bertunangan tanpa persetujuan orang tua, aku harus menyulam sebuah kantong wawangian untuk tanda pertunangan kami. Aku belum pernah belajar menyulam, tapi karena sedang menganggur, aku akan mencobanya. Ketika memikirkan senyumnya saat melihat kantong wawangian itu, hatiku girang. Aku mencari benang sutra berbagai warna, dan lalu minta pola sulaman pada Hanggu. Setelah mencari beberapa lama, Hanggu memberikan sebuah pola padaku, yaitu setasang jinyinhwa yang saling membelit, yang satu berwarna emas dan yang satunya lagi putih, polanya sederhana, namun menawan. Hanggu melihatku memandangi pola itu dengan tertegun, lalu tertawa, aku ingin mencarikan sebuah pola lain untukmu, tapi semuanya sulit disulam, yang ini warnanya sederhana, polanya juga sederhana, dan indah, cocok denganmu yang tak pandai menyulam. Aku sudah berusaha keras mencarinya, kalau kau tak menyukainya, aku tak punya pola lain yang lebih baik, dan terpaksa mencari orang lain untuk membuatkannya untukmu. Aku mengeleng, tak usah, yang ini saja aku memasangnya di bingkai bambu, lalu menyiapkan benang dan jarum, setelah duduk di sisiku dan mengajariku, karena melihat aku sudah dapat. Mulai melakukannya, Hanggu meninggalkanku untuk dengan perlahan menyulam seorang diri, sedangkan dirinya sendiri pergi mengurus hal lain. Aku duduk di depan jendela dan menyulam sambil menunduk, setelah beberapa lama aku baru mengangkat kepalaku untuk beristirahat. Wangi bunga perm di balik jendela masuk bersama angin, harum sekali. Kadang-kadang sayut-sayut terdengar suara petasan, mula-mula aku terkejut mendengarnya, namun setelah itu aku tenggelam dalam kesibukan menyulam, dan tak mendengar suara apapun lagi. Aku benar-benar sangat jarang melihat ksiaoyeu menggunakan jarum dan benang, sekonyong-konyong, suara tiancao terdengar di sisi telingaku. Aku langsung mengangkat kepalaku untuk melihat, begitu melihat jiyoye, entah bagaimana, jarum dalam genggamanku menusuk jariku, aku pun tersadar, sambil tersenyum, dengan tenang aku meletakkan jarum, jiyoye, sisane, selamat tahun baru. Jiyoye memandang bingkai sulaman dalam genggamanku tanpa berkata apa-apa, tiancao memandang jiyoye, lalu memandangku, apakah kau tak akan mengundang kami untuk duduk? Apakah kau ingin berbicara dengan kami dari balik jendela? Saat itu aku baru bereaksi dan cepat-cepat meletakkan benda dalam genggamanku itu, lalu berkata sambil tersenyum, silahkan masuk. Tiancao duduk di depan meja, tanpa menunggu undanganku, ia menuang secawan teh untuk dirinya sendiri. Namun jiyoye mendorong kursi rodanya ke sisi bangku, lalu mengangkat bingkai sulamanku, aku hendak merebutnya namun sudah terlambat. Begitu melihat polanya, tiba-tiba ia menengadah dan menatapku, apakah kau membuatnya untuk dirimu sendiri? Aku diam tak menjawab, wajahnya perlahan-lahan menjadi pucat, berbagai perasaan muncul di matanya, ia menunduk, ketika melihat bunga jiyoye yang baru sedikit tersulam, senyum getir muncul di bibirnya. Tiba-tiba ia melihat titik darah merah di atas kain sutera itu, ia tertegun sejenak, lalu tangannya dengan lembut mengelus bercak darah itu, dengan perlahan wajahnya kembali seperti sedia kala, ia mengangkat kepalanya dan menatapku, matanya berbinar-binar, jarimu berdarah, ia. Coba ku lihat. Sambil berbicara, ia mendorong kursi rodanya ke tempatku, aku cepat-cepat mundur beberapa langkah, lalu menyembunyikan tanganku di balik punggungku, hanya beberapa tetes darah saja, tak apa-apa. Sambil tersenyum, ia menaruh bingkai sulaman di atas bangku, aku sedang ingin punya sebuah kantong wangian, kau jarang menyulam, kalau ada waktu luang, sulamkan sebuah untukku. Aku berpura-pura tak mendengar perkataannya, mau minum teh. Jiyoye berkata, tak usah, kami datang untuk menjenggukmu, setelah duduk sebentar, kami akan pergi, selain itu kami juga hendak menyampaikan pesan dari kakek Xiaofeng, banyak. Terima kasih atas hadiahmu, dan kalau kau punya waktu, agar kau datang menjengguknya. Ya, ujarku dengan pelan. Sambil tersenyum, seakan bersungguh-sungguh namun juga berpura-pura, ia berkata, kalau kau tak mau datang ke Wisma si karena aku, aku dapat menyikir sebelum kau datang. Setelah mengantarkan Jiyoye dan Tiancao keluar, aku tak ingin menyulam lagi, aku bersandar pada ambang jendela, pikiranku kosong melompong. Sudut jendela nampak agak berderbu, mau tak mau aku mengelapnya, debu pun terhapus. Sambil menghela nafas dengan getir aku berpikir, kalau saja hatiku bisa seperti itu, dapat memutuskan siapa yang disimpan dalam hati dan siapa yang dihapus, alangkah baiknya. Aku dapat mengendalikan tingkah lakuku, namun hatiku ternyata tak dapat kukendalikan. Saat ia menyukai seseorang, ia tak akan minta persetujuanmu, dan ketika ia dapat melupakan seseorang, ia pun tak memberitahumu. Tiancao berjalan dengan cepat ke dalam halaman, aku memandangnya dengan terkejut, ia berkata, Jiyoye tak ikut datang, dan juga tak tahu aku datang. Dengan perlahan, aku bangkit, apa yang hendak kau katakan? Kalau kau ingin menesahatiku, tak usah bicara. Tiancao berkata, aku tak ingin menesahatimu, dahulu kami semua tahu dengan jelas bagaimana perasaanmu pada Jiyoye, hari ini, tak peduli apapun pilihanmu, kami tak akan mengeluh. Dan hanya dapat berkata bahwa Jiyoye tak beruntung. Aku datang hanya karena ingin memberitahukan suatu hal yang harus kau ketahui. Apakah kau tahu bahwa pada hari kau meninggalkan jangan, Jiyoye sudah mulai mencarimu? Aku sedih sekaligus kesal, pada mulanya aku tak tahu. Dua hari kemudian aku tahu setelah melihat cap serigala biru, apakah Jiyoye mengirim orang untuk mencariku? Tiancao mengangguk, Saat itu tak cuma cap serigala biru yang mencarimu, gerombolan pembunuh Siu, bandit padang pasir, bahkan keluarga kerajaan Lowlan, Guzi dan lain-lain semua membantu mencarimu, tapi jejakmu sama sekali tak terlihat. Aku tersenyum pahit, kenapa tak terpikir oleh kalian bahwa aku diculik dan dijadikan prajurit di markas pasukan dinastihan. Aku sama sekali tak pergi ke Siu dan malahan mengikuti pasukan itu ke Xiongnu, kalian punya begitu banyak kaki tangan di Siu, namun bagaimana kalian dapat menemukan seseorang yang tak berada di Siu? Surat yang kutinggalkan untuk Huo Ku Bing itu menyesatkan Jiyoye. Tiancao berkata, jejakmu setelah meninggalkan jangan sudah kami temukan, namun setelah penginapan di Jingzhou, jejakmu menghilang, kami sudah bertanya-tanya di segala penjuru, namun sama sekali tak ada kabar tentangmu. Jiyoye sengaja datang ke Wismahuo untuk bertemu dengan pengurus rumah tangga Wismahuo, Jiyoye selamanya tak pernah mohon bertemu siapapun, bahkan ketika keadaan keuangan perusahaan si buruk, Jiyoye tak pernah memohon-mohon pada putra langit dinastihan, yang masih terhitung paman dari pihak ibunya. Tak, nyana, orang pertama yang ditemuinya adalah pengurus rumah tangga Wismahuo. Jiyoye bertanya pada pengurus rumah tangga Chen apakah Jendraluo telah berhasil menemukanmu, dan memohon pada pengurus rumah tangga Chen, agar kalau Jendraluo telah menemukanmu, ia harus memberitahu dirinya di mana kau berada, atau kalau kau tak mau memberitahu Jiyoye di mana kau berada, agar menyampaikan pesan padamu bahwa Jiyoye bersedia menemanimu mengagumi Bunga, tak peduli seberapa lamanya, ia bersedia menunggumu pulang. Tian Chow menengus dengan dingin, coba tebak, apa jawaban pengurus rumah tangga Wismahuo pada Jiyoye? Aku tak ingin mengulangi penghinaan yang kami terima hari itu, penghinaan seperti itu cukup dialami tiga kali dalam seumur hidup saja. Akhirnya aku memahami arti perkataan yang ku dengar di balik dirai di markas tentara di Long Situ, dan juga paham kenapa suara prajurit itu tiba-tiba menjadi pelan sehingga aku tak bisa mendengarnya, tentunya Huo Kubing memberi isyarat padanya agar memelankan suaranya. Setelah Jendraluo kembali ke Chang'an, Jiyoye juga datang menemuinya, walaupun Jendraluo bersikap sangat sopan padanya, namun ketika Jiyoye bertanya apakah Jendraluo tahu di mana kau berada, ia hanya berkata bahwa ia tak tahu. Jiyoye adalah seseorang yang bersikap terus terang, walaupun keadaan seperti sekarang ini, ia masih tak mau menikam punggung orang lain. Ia hanya merasa bahwa ia banyak berhutang padamu, dan bahwa semua ini adalah hukuman langit padanya karena dahulu ia tak berterus terang padamu, dan tak mengurusmu dengan baik. Tapi aku tak peduli pada semua itu, dan hanya ingin memberitahukan semua yang terjadi padamu, agar adil bagimu dan bagi Jiyoye. Jendraluo adalah seorang pria yang luar biasa, di medan perang ia seorang Jendral bertulang besi, di luar medan perang seorang lelaki yang penuh cinta, benar-benar seorang pahlawan bertulang besi dan berhati lembut, seorang gagah sejati. Tak peduli siapa yang kau pilih nanti, aku akan dengan tulus berbahagia untukmu. Setelah selesai berbicara, Tian Chao segera berbalik dan pergi, meninggalkan diriku tertegun di tengah tiupan angin. Ketika saat makan malam telah lama berlalu dan hari sudah gelap, Huo Ku Bing pulang dengan wajah kelelahan, ketika melihat Ksinyan sedang membereskan piring, dengan heran ia bertanya, kenapa sekarang baru selesai makan? Aku diam tak menjawab, namun Ksinyan membungkuk memberi hormat, lalu berkata, sebenarnya belum makan, apapun yang hamba hidangkan masih utuh seperti semula. Aku berkata dengan hambar, Ksinyan, kalau sudah beres-beres, pergilah. Ksinyan meliriku, lalu mencibir, namun gerakan tangannya bertambah cepat, tak lama kemudian, ia sudah selesai membereskan semuanya dan keluar dari kamar. Huo Ku Bing tersenyum dan mendekat ke sisiku, kenapa? Tak suka aku pulang malam walaupun tersenyum, matanya nampak murung. Aku bertanya, apa para tetua keluargamu mengomelimu? Ia berkata, kau tak usah mengkhawatirkan hal-hal ini, aku bisa mengurusnya sendiri, kau belum memberitahuku kenapa kau belum makan? Melihat terasa murung di wajahnya, hatiku terasa agak pedih, aku menelan perkataan yang hampir ku ucapkan, lalu mengeleng, tak kenapa-kenapa, siang ini aku makan beberapa kue goreng, dan juga tak banyak bergerak, oleh karenanya aku tak lapar dan belum makan. Ia bangkit dan membuka mantelnya, lalu menganti bajunya, kalau begitu, setelah lapar baru makan, tiba-tiba ia melihat keranjang sulaman di dalam lemari, lalu dengan terkejut bertanya, kenapa kau membuatnya ia mengambil bingkai sulaman, mengamatinya sejenak, lalu tersenyum, apakah kau menyulamnya untukku? Kenapa, jarimu tertusuk? Ia melangkah ke sisiku, menyingsingkan lengan bajuku, dan melihat tanganku, namun aku menariknya kembali, lalu melengos, aku tak menyulamnya untukmu, aku menyulamnya untuk diriku sendiri. Ia tertegun sejenak, lalu duduk di sisiku, dan memaksaku memandang dirinya, sebenarnya ada apa? Y.U.R., kalau ada masalah kau boleh bertengkar denganku, dan boleh menegurku, tapi jangan marah tak jelas seperti ini, bukankah suami istri harus selalu berterus terang? Siapa istrimu? Wajirku dengan cepat, setelah berbicara aku melihat matanya nampak sedih, hatiku pun terasa pedih, maka, aku segera berkata, aku tak bermaksud begitu, aku, maafkan aku. Ia tersenyum getir, seharusnya akulah yang minta maaf, aku tak bisa menikahimu, dan menahanmu di sisiku tanpa status yang jelas. Aku berkata, aku tak peduli pada masalah status itu. Aku sama sekali tak bersedih karena masalah itu, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kau selalu berterus terang padaku? Ia mengangkat alisnya dan tersenyum, penuh percaya diri, tentu saja. Tanpa berkata apa-apa, aku menatapnya dengan tajam, alisnya perlahan-lahan terangkat, setelah menatapnya untuk beberapa saat, tiba-tiba wajahnya menjadi dingin, apakah kau menemui Mengjiu? Ia mendengus dengan dingin, kalau kau berbicara tentang penginapan di Jingzhou itu, aku sama sekali tak menganggap diriku bersalah, karena ia tak suka padamu, untuk apa ia terus mengodamu. Kau sudah berulang kali memberinya kesempatan, kenapa ia baru memikirkanmu setelah kau pergi? Aku tak menyangka bahwa ia sama sekali tak merasa bersalah, oleh karenanya rasa pedih di hatiku sama sekali sirna, amarahku berkobar-kobar, huo kubing, demi kepentingan dirimu sendiri, kau menekan dan menghina orang, selain itu, kau menyembunyikan kabar tentangku, tak nyana, perbuatanmu begitu hina. Urat-urat biru di dahinya samar-samar berdenyut, matanya penuh rasa sedih, ia menatapku tanpa berkedip, lalu tiba-tiba tertawa, demi diakau, sambil menggeleng-geleng ia tertawa, di matamu aku kau anggap apa? Benar. Aku memang egois. Satu-satunya keegosanku adalah agar ia tak melukaimu lagi, dan agar kau dapat melupakan kesedihanmu dan tak terbelit masa lalu, keegosanku adalah menginginkan kau berbahagia. Tiba-tiba ia berbalik dan melangkah keluar dengan langkah-langkah lebar, dengan amat cepat, sosoknya menghilang di tengah kegelapan malam. Seketika itu juga, cahaya lilin di dalam kamar seakan mereduk. Ia jelas-jelas yang bersalah, bagaimana bisa berubah menjadi kesalahanku? Aku menghempaskan bingkai sulaman itu ke lantai, namun ketika hendak menginjak-injak hiuanyang teng yang baru mulaiku sulam itu, aku bimbang, tubuhku lemas, aku terduduk di bangku, hatiku sepahit huanglian. Sulur-sulurnya saling membelit, sebenarnya siapa yang membelit siapa? Beberapa hari berlalu, huo kubing sama sekali tak muncul. Hanggu, ksinyan dan gadis-gadis pelayan lain sama sekali tak tahu apa yang terjadi. Hanggu beberapa kali menanyaiku, tapi aku tak mau berkata sepatah katapun, sedikit demi sedikit. Suasana berubah menjadi berat, semua orang makin sedikit bicara, dan suara mereka pun semakin pelan. Mereka saling mempengaruhi, sehingga akhirnya para gadis pelayan pun berbicara dengan pandangan matu mereka, saling melirik, mengedipkan matu dan memandang dengan penuh arti. Aku tak tahu mereka sedang membicarakan apa, dan tak tahu bagaimana mereka dapat memahami satu sama lain. Aku menunjuk wajah berseri-seri ksinyan dan ksinyan, gadis-gadis pelayan yang mengantarkan makanan, dan bertanya pada Hanggu, apakah kau mengerti mereka sedang bicara tentang apa? Hanggu berkata, apa yang tak kau mengerti? Ksinyan bertanya pada ksinyan, hari ini kau sudah makan belum? Ksinyan menggeleng, belum makan. Ksinyan mengerutkan dahinya dan menggeleng, aku juga belum makan. Lapar sekali setelah diam-diam melirikmu, ksinyan mengangguk ke arah ksinyan, begitu kita berada di belakang punggung nona yeu, kita akan cepat-cepat makan. Mereka berdua saling bertukar pandang tanda setuju. Aku menyemburkan teh dalam mulutku ke lantai, sambil terbatuk-batuk, aku tertawa dan berkata, Hanggu, rupanya ketika kau masuk ke kamar barusan ini, kau dan ksinyan saling melirik untuk bertanya apakah kalian sudah makan belum, dan membuat janji untuk makan. Dengan kalem Hanggu menghirup beberapa teguk teh, yang ku tanyakan bukan hari ini kau sudah makan, melainkan hari ini kau sudah minum. Aku mengambil serbet dan menyeka mulutku, teruslah beromong kosong. Hanggu meletakkan cawan teh, kalau tak beromong kosong, bagaimana aku bisa membuatmu tertawa? Beberapa hari ini wajahmu begitu tak enak dilihat, kalau kau bersedih, kami semua juga bersedih. Y.U.R., kenapa kau menyusahkan dirimu sendiri? Kau jelas mengkhawatirkannya, wajahmu penuh kecemasan, kenapa tak pergi menjenguknya? Aku menunduk, tak berkata apa-apa. Ksinyan menyingkap tirai, lalu masuk dan berkata, Nona Y.U., pengurus rumah tangga Wismah wo hendak bertemu denganmu. Hanggu segera berkata, cepat persilahkan ia masuk. Ia bangkit dan berjalan keluar, Mak Comblang sudah datang, aku dapat menghembuskan napas lega. Kalau terus seperti ini, kalian berdua tahan, tapi kami tak tahan. Paman Chie masuk, tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlutut, karena tak dapat menariknya berdiri, aku hanya dapat melompat ke samping untuk menghindar, Pak Man Chien, kalau ingin berbicara, bicaralah, aku tak bisa menerima penghormatan seperti ini. Pak Man Chien masih berlutut, wajahnya nampak kusam, seperti orang yang tak tidur semalaman, Nona Jin, saat itu ketika Chuan mengjiu dari perusahaan si mendatangiku untuk bertanya tentang dirimu, ia datang tiga kali berturut-turut, akulah yang menghalanginya, sebenarnya aku tak memberi muka padanya. Walaupun Chuan Muda menyuruh orang menahanku sir kereta, dan menutupi kabar dari penginapan di Jingzhou itu, ia hanya menyuruhku untuk tak memberitahukan keberadaanmu pada siapapun, ia sama sekali tak menyuruhku mempersulit Chuan Mengjiu. Chuan Muda bersifat tangkuh, dan sekarang ia hendak melindungiku, ia tak akan sudi memberi penjelasan atau memelah dirinya sendiri, namun hamba tak bisa melihat kalian berdua sedikit demi sedikit menjauh karena kesalahanku saat itu. Napasku tertahan, dengan kebingungan aku bertanya, Pak Man Chien, kenapa kau berbuat seperti ini? Apakah keadaan di antara? Kami berdua sekarang ini adalah kebahagiaan yang kau inginkan untuk Huokubing? Pak Man Chien tak berkata apa-apa, lalu bersujud tiga kali di hadapanku, walaupun sudah berusaha menghindar aku terpaksa menerimanya, bangkitlah. Karena keadaan sudah seperti ini, apa yang dapat kulakukan? Kalaupun ada yang dihukum, keadaan tak bisa kembali seperti semula. Kalau kau hendak mengatakan sesuatu, katakanlah. Aku tak biasa mendengarkan perkataan orang yang berlutut di depanku. Pak Man Chien masih berlutut tanpa bergeming, untuk waktu yang lama, ia tak berkata apa-apa, dengan kebingungan aku menatapnya, namun ia menghindari pandangan mataku, ia sepertinya sedang mengumpulkan keberanian, lalu berkata, kemarin pagi tuan muda pergi berkuda dan tiba-tiba jatuh dari kuda, ia jatuh pingsan dan sampai sekarang belum siuman. Perkataannya sangat aneh, aku mendengarkannya, namun hatiku sepertinya menolaknya dan tak bisa memahaminya, apa? Apa katamu? Pak Man Chien berkata dengan suara pelan, Tabib Istana sudah berganti beberapa kali, tapi mereka masih tak tahu harus berbuat apa. Biasanya mereka berlagak seperti Tabib Dian Kue, yang hidup kembali, sama-sama menyombongkan nama besar dan tak mau mengalah, tapi ketika benar-benar harus menyembuhkan penyakit, mereka saling melempar bola satu sama lain. Keadaan di istana sudah kacau balau, karena murka, Kaisar hendak membunuh orang-orang tak berverguna itu untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau membunuh mereka, dapat membuat tuan muda siuman, memenggal seratus kepala pun tak apa, tapi sekarang kita hanya dapat mengandalkan mereka untuk menyelamatkan nyawa tuan muda. Akhirnya aku memahami perkataannya, seketika itu juga, langit bagai runtuh, rasa terkejut, panik, jari dan menyesal berkecamuk dalam hatiku, tanpa menghiraukannya, aku memburu keluar. Pak Man Chien mengejarku, lalu berseru, Nona Jin, tunggu dulu, ada sesuatu yang belum ku katakan. Kulihat bahwa kereta koda di depan pintu gerbang milik Wisma Huo, namun jaraknya masih amat jauh, aku berlari sekuat tenaga, lalu melompat ke atas kereta, cepat kembali ke rumah. Dari kejauhan, Pak Man Chien berseru, tunggu dulu kusir kereta ragu-ragu dan tak bergerak, aku merampas cambuk, hendak mengemudikan kereta sendiri. Pak Man Chien berseru, Nona Yeu, kau belum selesai mendengarkan perkataanku, kabarnya Tuan menjiu dari perusahaan sitau ilmu pengobatan, maksudku. Saat itu aku baru paham kenapa ia tak langsung memberitahuku bahwa Huo Kubing sakit, dan kenapa ia berlutut dan bersujud, ternyata inilah sebabnya. Pak Man Chien berlari ke depan kereta, sambil bernapas dengan terengah-engah, ia berkata, mengundang tabib tak seperti mengundang orang lain, walaupun kita memaksanya untuk datang, kalau ia tak bersungguh-sungguh mengobatinya, semuanya akan sia-sia. Aku tahu bahwa dengan watak Nona yang seperti ini, Nona tak suka aku berbicara dengan berbelit. Belit, tapi aku benar-benar merasa malu dan tak bisa langsung berbicara dengan terus terang. Kalau Tuan Mengjiu dapat menyembuhkan Tuan Muda dan ia minta kepalaku sebagai hukuman atas kesalahanku, aku akan memberikannya tanpa berkedip. Dengan gusar aku berkata, kau terlalu memandang rendah Jiu Yeelapi bagaikan berkobar-kobar di hatiku karena ingin melihat Kubing, namun aku terpaksa menahannya, aku mengembalikan cambuk ke kusir kereta, ke Wisma Si. Paman Cain segera berkata, kalau begitu aku pulang dulu menunggu kalian. Jiu Yeel sedang duduk di depan meja membaca buku, ketika mengangkat kepala dan melihatku, gulungan bambu di tangannya terjatuh ke lantai. Di wajahnya nampak rasa tak percaya sekaligus girang, biji matanya berbinar-binar bagai permata hitam, YUR, aku sudah lama menunggumu, akhirnya kau bersedia masuk ke pondok bambu. Hatiku terasa pedih, aku tak berani menyambut pandangan matanya, aku datang untuk memintamu memeriksa sakit Kubing, ia pingsan sejak kemarin, kabarnya tabib-tabib istana tak dapat berbuat apa-apa. Sinar di matanya serta merta berubah menjadi kelam, di biji matanya hanya ada kegelapan, memancarkan rasa dingin, kecewa dan duka. Ia tak bertanya apa-apa, hanya berkata, baik, lalu mendorong kursi rodanya keluar. Paman Chen menunggu di gerbang Wisma Huo, begitu melihat Ji Uye, wajah tuanya menjadi merah, sesuatu yang jarang terjadi seumur hidupnya, ia menunduk dan memberi hormat, dengan ramah dan sopan, Ji Uye merangkap tangan untuk menghormat dan wajah Paman Chen pun semakin merah bagai kepiting rebus. Dua orang pelayan datang membawa sebuah joli, Ji Uye memandang Paman Chen dengan bertanya-tanya, Paman Chen berkata dengan terbata-bata, kursi roda tak dapat lewat dengan nyaman di Wisma ini, lebih cepat menggunakan joli ini. Ji Uye tersenyum, suruh mereka meletakkan joli itu, aku bisa naik sendiri, suruh orang membawa kursi roda masuk, aku masih akan menggunakannya nanti. Paman Chen menunduk, ia tahu bahwa ia harus menurut, melihat sikapnya sekarang, aku berpikir, entah bagaimana saat itu ia menghina Ji Uye, sehingga hari ini ia harus bersikap begitu berhati-hati, wajah lelaki tua itu kembali memerah karena malu, aku merasa kesal dan menyindirnya, sebelum ini entah bagaimana kursi roda dapat melintas di rumah ini. Paman Chen tak berkata apa-apa, sambil menunduk ia berjalan dengan cepat di depan kami, Ji Uye berpaling memandangku, hawa dingin di matanya banyak berkurang, setelah beberapa saat, dengan suara pelan ia berkata, ku pikir dalam hati kau cuma memperdulikannya, dan sama sekali tak memperdulikan perasaanku. Begitu kami masuk ke kamar, wei sahur yang mendengar suara kami segera memburu ke arah kami, saat melihat Ji Uye, ia seperti orang tenggelam yang melihat cabang pohon, di tengah rasa putus asanya muncul secerca harapan. Namun aku sebaliknya, memberi hormat padanya pun tak terpikir olehku, aku langsung memburu ke sisi depan. Ia berbaring dengan tenang di atasnya, bibirnya yang tipis terkatu perat, sepasang alisnya yang seperti pedang mengkerut menjadi satu, seakan sedang berpikir keras. Sejak aku mengenalnya, ia selalu bagai sinar mentari, selalu penuh energi, segar bugar, untuk pertama kalinya aku melihatnya seperti ini, begitu tenang dan tak berdaya. Dengan jariku, aku mengelus dahinya, hidungku terasa pedih, tanpa terasa, wajahku telah dipenuhi air mata, kubing, kubing, YUR ada di sini. Aku bersalah, seharusnya aku tak bertengkar denganmu. Jiyue memegang pergelangan tangan huo kubing, lalu memegang kepalanya, hendak kembali memeriksa nadinya, namun masih tak dapat melakukannya, ia berpaling dan memberi perintah, ambil sebasko air es, aku hendak mencuci tangan. Seorang gadis pelayan segera berlari keluar. Setelah merendam tangannya dalam air es, dengan perlahan Jiyue mengeringkannya dengan sapu tangan, seakan sedang menenangkan diri dengan es yang dingin itu. Sealah beberapa saat, ia kembali memegang pergelangan tangan huo kubing. Aku dan Waisa Ur menatap wajah Jiyue tanpa berkedip, seakan hendak membuat huo kubing siuman melalui usaha Jiyue. Jiyue memejamkan matanya, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada ujung-ujung jarinya, semua orang di ruangan. Itu menahan nafas, suasana begitu sunyi senyap sehingga kami dapat mendengar suara es di baskom mencair. Semakin lama, rasa takut dalam hatiku semakin kuat, kenapa perlu waktu begitu lama? Wajah Jiyue setenang air, sama sekali tak bergelombang, aku tak dapat melihat ada apa di balik air itu. Jiyue menarik tangannya, aku menatapnya dengan tajam, dalam suara ku terkandung permohonan dan rasa juri, dia akan baik-baik saja, bukan? Mati Jiyue gelap gulita, bagai sebuah sumur tua, walaupun dasarnya bergejolak hebat, namun mulut sumur tenang tak beriak, aku tak bisa melihat apapun. Ia terdiam untuk beberapa saat, lalu mengangguk-angguk, dia akan baik-baik saja, aku pasti akan berusaha menyadarkannya. Hatiku yang selama ini berada di ujung jarum, perlahan-lahan kembali ke tempatnya semula. Dengan seksama, ia memperhatikan wajah Huo Kubing, lalu menempelkan telinganya di dada Huo Kubing dan mendengarkan untuk beberapa saat. Setelah itu, tangannya kembali memegang pergelangan tangan Huo Kubing, ia pun bertanya, apa kata tabib istana? Paman Chen memandang ke arah beberapa orang yang berdiri di sisinya, seorang lelaki berambut putih di antara mereka maju dan berkata, setelah memeriksanya, kami tak dapat membuat kesimpulan, walaupun denyuk nadinya lemah, namun masih sangat teratur. Seharusnya ia dapat dibangunkan dengan obat atau tusuk jarum, kita harus berusaha sedisanya menyadarkan general dahulu, setelah itu baru memulihkannya. Tapi gejala, penyakit general agak aneh, biasanya, orang yang pingsan, asalkan mulutnya dapat dibuka, dapat dengan perlahan diberi minum sub-obat, tapi general menolak obat itu, sehingga obat sulit diberikan, tusuk jarum pun tak ada hasilnya, oleh karenanya kami membolak-balik kitab ilmu pengobatan, tapi belum menemukan care yang tepat. Ji Uyee mengangguk, lalu berpaling ke arah Huo Isaur dan berkata, pikiran general Huo tertekan, sebenarnya ia tak apa-apa, akan tetapi hal ini membuat luka-luka dalam yang dideritanya selama bertahun-tahun di medan perang kumat. General Huo tak seperti orang biasa, tekadnya sangat kuat, sebelum general Huo terjatuh dari kuda dan pingsan, nalurinya untuk mempertahankan diri tentu amat kuat, oleh karenanya sekarang ia menolak obat dari luar yang dipaksakan padanya. Nyonya, kepandaian para tabib ini tak usah diragukan, mereka sudah mencoba segala care, aku tak dapat melebihi mereka. Tapi, Wei Saur amat cemas, suaranya menjadi melengking menusuk telinga, tapi apa? Tapi Cahiksya mempunyai sebuah care yang dapat dicoba, akan tetapi care ini adalah suatu care yang baru kupikirkan di waktu senggang, dan belum pernah sungguh-sungguh dipakai. Wei Saur cepat-cepat berkata, mohon tuan beritahukan caranya. Ji Uye berkata, manusia mempunyai lima lubang di tubuhnya, mulut hanya salah satu di antaranya, kulit rahat hubungannya. Dengan kelima organ tubuh, kalau obat tak dapat masuk dari mulut ke kelima organ itu, tak ada jeleknya kalau kita mencari jalan lain. Aku berpikir untuk membuka seluruh pakaian general, menempatkannya di sebuah ruangan tertutup, lalu menguapinya dengan tanaman obat dari segala penjuru. Wei Saur berpaling memandang para tabib, para tabib saling memandang, seseorang berkata, menguapi ruangan dengan obat akan membuat ruangan itu sangat panas, menurut ilmu pengobatan, sebenarnya hal ini tak baik bagi orang yang jatuh pingsan karena dapat memperparah sakitnya. Akan tetapi sepertinya care ini dapat memasukkan obat ke pembuluh darah dan kelima organ tubuhnya. Nyonya harus mengambil keputusan, kami semua tak berani memutuskannya. Dengan penuh kebencian, Wei Saur memandang mereka, lalu memandang Huo Kubing, wajahnya nampak bimbang, setelah beberapa lama, ia masih belum mengambil keputusan juga. Tak ada seorang pun berani bersuara, mereka takut kalau terjadi sesuatu, mereka harus menanggung akibatnya. Untuk mencari pertolongan, Wei Saur memandang suaminya, Chen Zheng, namun karena Huo Kubing bukan darah dagingnya sendiri, ia tak merasa terlibat secara langsung. Wajah Chen Zheng nampak amat khawatir, namun ia hanya berkata dengan tak pasti, aku akan menuruti kehendak Nyonya. Aku bangkit dan menghormat ke arah Wei Saur, mohon persetujuan Nyonya, semakin lama keadaannya semakin buruk. Suara Wei Saur terseduh Sedan, tapi bagaimana kalau, kalau sakitnya bertambah parah? Aku berkata, kalau Ji Uye berkata ia dapat menyadarkannya, ia pasti akan dapat melakukannya. Wei Saur masih bimbang dan tak dapat membuat keputusan, hatiku makin lama makin khawatir, tapi siapakah aku di sisi Huo Kubing? Saat itu aku baru semakin menyadari betapa pentingnya sebuah status, ia jelas seseorang yang sepenting hidupku sendiri, namun aku tak dapat berkata apa-apa, dan hanya dapat memandang sambil memohon ke arah Wei Saur. Matwe Ji Uye penuh rasa sedih dan iba, tiba-tiba ia memberi hormat pada Wei King yang selama ini duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa, apa pendapat Jenderal Besar Wei? Wei King yang jarang berbicara tak menyangka bahwa Ji Uye akan bertanya padanya, ia mengawasi sepasang Matwe Ji Uye dengan seksama, kakak kedua, karena keadaan sudah seperti ini, tak ada jalan lain, kita harus mengambil sedikit resiko, biarkan Chuan Meng mengobatinya. Kaisar sangat menghargai Kubing, Chuan Meng tak akan berani bertindak dengan sembarangan, ia tentu telah mempertimbangkan segalanya dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan ini. Wei Saur mengangguk, akhirnya ia setuju. Tak heran, bahkan Li Uye pun tak berdaya menghadapi Jenderal Besar Wei, dalam perkataannya yang selembut sutra tersembunyi sebilah pisau, keputusan yang harus diambil telah diambil, namun ia telah menghindarkan diri dari tanggung jawab sekaligus memberi peringatan pada Ji Uye, semuanya telah dilakukannya dengan sempurna. Dengan teliti, Ji Uye menyuruh Paman Chai menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, lalu menutup pintu kamar kecil itu dengan perlahan, tanpa bergeming, aku menatap kamar itu. Sejak hari masih terang sampai hari gelap gulita, masih tak terdengar suara gerakan dari kamar kecil itu. Untuk waktu yang lama, Ji Uye hanya terdengar berkata, ambilkan es. Para pelayan tak henti-hentinya hilir mudik mengantarkan es bibir Wei Saur pucat pasi, aku berjalan ke sisinya, hendak mengenggam tangannya, ia bimbang sesaat, lalu membiarkanku mengenggam tangannya, tangan kami berdua sedingin es, akan tetapi setelah tangan kami saling mengenggam, perlahan-lahan muncul sedikit rasa hangat. Pada saat itu, di tengah begitu banyak orang, kami saling berbagi rasa juri dan cemas. Semakin lama ia semakin nerat mengenggam tanganku, sinar matanya semakin lama semakin nanar. Ia memandangku untuk minta tolong, dengan tegas aku memandangnya, kubing akan silman. Ia tak bisa bertahan dan menyandarkan kepalanya di bahuku, aku menegakkan punggungku, menatap ke kamar itu tanpa berkedip. Kubing, tak akan terjadi apa-apa padamu, sama sekali tak akan. Tanpa suara, pintu terbuka, wajah Ji Uye pucat pasi, bibirnya membiru, ketika melihat kami memandangnya, dengan lemah siap bertumpu pada kisi-kisi pintu, lalu dengan perlahan mengangguk. Semua orang segera bersorak gembira, wei sahur memburu ke dalam kamar, lalu tiba-tiba berseru, kenapa ia belum siuman? Para tabib segera berlari ke dalam kamar dengan tergopoh-gopoh untuk memeriksa huo kubing, aku segera berbalik memandang Ji Uye, namun Ji Uye telah jatuh pingsan di kursi rodanya. Hanya ada seorang tabib setengah umur yang melihatnya ketika sedang berkerumun di sisi huo kubing, ia segera berjalan ke sisi Ji Uye dan memeriksanya. Hatiku setengah berada di dalam es dan setengah berada di dalam api, rasa sedih, khawatir dan menyesal mencengkeram diriku sehingga aku seakan hendak pecah berkeping-keping. Barusan ini aku hanya buru-buru melihat keadaan huo kubing, dan tak menghiraukan Ji Uye yang jatuh pingsan, sebelum ia jatuh pingsan, entah apa yang dipikirkannya. Selamat pada nyonya, ia benar-benar sudah siuman. Untuk menyembuhkan General Huo, Chuan muda mengjiu menggunakan sedikit dupa penenang, oleh karenanya untuk beberapa saat General Huo belum siuman, namun sekarang ia hanya tidur, bukan pingsan. Wajah para tabib itu girang, wei sahur pun kegirangan, tubuhnya terjatuh dengan lemas ke lantai. Begitu mendengar huo kubing sudah baik-baik saja, separuh hatiku menjadi legat, namun yang separuh lagi semakin pedih, Ji Uye terkulai di kursi roda, di sepasang tangannya yang putih nampak bercak-bercak kebiruan, dengan heran aku mengangkat tangannya, aku seakan memegang es, kenapa dia? Seng tabib setengah baya melepaskan tangan Ji Uye, tubuhnya pada dasarnya lebih lemah dari orang biasa, ruangan itu sangat lembab, orang biasa pun tak dapat bertahan selama begitu. Banyak si Chen, selain itu, ia juga terus-menerus menggunakan es untuk menurunkan suhu tubuh General Huo, panas dan dingin terjadi dengan bersamaan, adalah suatu keajaiban bahwa ia dapat bertahan selama ini. Dengan sekuat tenaga aku mengosok-gosok tangan Ji Uye sambil terus-menerus meniupnya untuk menghangatkannya, Paman Chen menghormat pada Seng tabib, mohon tabib mengobati. Chuan mengjiu, setelah siuman general pasti akan sangat berterima kasih. Seng tabib melambaikan tangannya, aku baru pertama kalinya melihat seorang tabib yang tak menghiraukan nyawanya sendiri demi menolong orang lain, tanpa diperintahkan Guan Jepun aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Aku memberi perintah pada Paman Chen, mohon siapkan kereta, kami akan mengantar Ji Uye pulang ke Wisma si dulu. Paman Chen memandang ke arah Woku Bing yang masih tidur, ketika general bangun nanti, ia tentu sangat berharap dapat bertemu denganmu. bagai bintang-bintang yang mengelilingi rembulan, banyak orang berkerumun di depan ranjang Huo Ku Bing, selain para tabib dan para gadis pelayan, ada pula keluarganya, aku akan berusaha untuk segera pulang, sekarang apakah aku ada di sini atau tidak sama saja. Paman Chen memandang wajah Ji Uye yang pucat pasi dan bibirnya yang biru, wajahnya nampak iba, dengan pelannya menghela nafas, Nona Ye U, Anda jangan khawatir. Kami akan mengurus tuan muda dengan sebaik-baiknya. Saat naik kereta, para pelayan pengusung Joli hendak membantu, namun aku melambaikan tanganku untuk memberi isyarat agar mereka minggir, dengan amat hati-hati, aku membopong Ji Uye naik kereta sendiri, lalu dengan enteng melompat ke atas kereta. Tabib setengah baya itu ikut naik, lalu memuji, kung fu yang bagus. Sedikit pun tak membuat tubuh si sakit bergoyang. Aku memaksa diriku tersenyum, pujian yang terlalu tinggi, aku pun belum tahu nama tuan yang mulia. Ia berkata, hamba bermargazeng, sebenarnya kita sudah pernah bertemu, saat itu Jenderal Huo mengundangku ke Wisma Si untuk memeriksa Nona yang sedang sakit. Ternyata aku sudah pernah merepotkan Tabib Zheeng. Ia menggeleng, ilmu pengobatan Tsuon Mengjiu berada di atasku, aku harus banyak berterima kasih pada Nona karena mendapat kesempatan untuk mendengar Tsuon Mengjiu berbicara tentang ilmu pengobatan. Tabib Zheeng membuat obat sendiri, lalu membantuku meminumkannya pada Ji Uye, setelah dengan teliti memberi petunjuk mengenai hal-hal yang harus diperhatikan padaku dan Tian Chao, ia baru pergi. Saat aku dan Ji Uye pergi, Ji Uye masih baik-baik saja, namun ketika pulang ia tak sadarkan diri, Tian Chao bersikap biasa, namun Paman Si nampak tak senang, ia berulang kali memandangku, hendak berbicara, namun Tian Chao memandangnya untuk memintanya agar menahan diri.